Sementara itu, saudara sepanjang ruas Jalan Provinsi Kalimantan Barat, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bekayang, masih mengalami rusak berat. Kondisi Jalan Suti Semarang ini semakin parah saat musim penghujan. Jalan berlumpur dan perlu kewaspadaan melewati jalan tersebut. Seperti inilah ruas Jalan Provinsi Kalbarat, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bekayang. Akses menuju Kabupaten Landak ini masih rusak parah. Jalur menuju desa Kiung, desa Muhi, Tapen, dan desa Suti Semarang. Kondisi ruas jalan saat musim hujan berlumpur sehingga pengguna jalan harus ekstra melintas jalan tersebut. Kepala desa Suti Semarang, Samuel, mengatakan, rusaknya jalan Suti tersebut perlu perhatian pemerintah dan saat ini warga berupaya secara mandiri untuk memperbaiki jalan tersebut. Kondisi ruas jalan provinsi tepatnya yang berada di desa Suti Semarang. Dan kami saat ini melakukan kegiatan ini undemi untuk kelancaran kami ya. Kelancaran kami untuk melakukan kegiatan perekonomian di desa kami. Kerinduan kami kiranya jalan ini segera dibangun oleh pemerintah provinsi, karena ini merupakan status provinsi dan merupakan tanggung jawab provinsi. Dan keinduan kami, impian kami agar pemerintah provinsi segera melakukan pembangunan infrastruktur jalannya. Jalan Suti Semarang saat ini berstatus jalan provinsi. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan jalan baru sebagian kecil, mulai dari Simpang Santagi hingga Simpang Sebalo, Kecamatan Bengkayang. Terima kasih.